Hai teman-teman, selamat datang di channelku Di video ini, saya akan memberitahukan cara memilih antena Omni yang benar Kebanyakan orang memilih antena Omni hanya melihat dari gain Gain adalah penguatan Gain yang besar bukanlah sebuah jaminan sinyal Wifi yang dikeluarkan juga akan semakin kuat, stabil Sebagai contoh, antena TP-Link Omni TL-ANT2415D dengan gain 15 dpi dijual dengan harga kisaran Rp350.000 Coba bandingkan dengan antena Omni Hyperlink HG2415U Pro dengan gain 15 dpi yang dijual dengan harga Rp1.500.000 Dengan penguatan gain yang sama, apakah kedua antena ini bisa mempunyai performa yang sama juga? Tentu saja, jawabannya tidak Untuk hasil performa yang didapat, Hyperlink sudah terbukti menjadi pemenangnya Kok bisa ya? Saya akan memberitahu beberapa alasannya Sebelum membeli sebuah antena Wifi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yaitu VSWR, impedance, dan juga input maksimum JW atau maksimal power dari antena tersebut Contohnya begini Antena Omni TP-Link ANT2415D dengan gain 15 dpi mempunyai VSWR kurang dari 2.0 Impudence 50 ohm dan max input power Masih belum diketahui ya, saya sudah cari di internet Sekarang coba bandingkan dengan Hyperlink HG2415U Pro dengan gain 15 dpi Yang mempunyai fitur VSWR kurang dari 1.5 Dengan impedance 50 ohm dan max input power 100 watt Sudah lihat perbedaannya kan? Ternyata gain bukan satu-satunya penentu kualitas dari sebuah antena Masih ada VSWR, impedance, max input power, dan juga spesifikasi lainnya yang harus diperhatikan sebelum membeli sebuah antena Wifi Oke, jangan lupa like dan juga subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya